Jelang Pilek 2019 Sohasana Politik di Kabupaten Sarulangun memanas. Saat ini Ketua DPC PDI Perjuangan Sarulangun, Sahrial Gunawan, melaporkan tiga orang caleg yang pindah partai dari PDI Perjuangan ke partai lain dalam Pilek 2019 ke Bawaslu, Sarulangun. Tiga caleg itu dilaporkan karena masih menjabat sebagai dewan, meski sudah diperhentikan oleh PDI Perjuangan dan berpindah partai. Hal ini disampaikan langsung di Visi Hukum Bawaslu, Sarulangun, Mudrika. Bahwa tiga caleg yang dilaporkan tersebut adalah M. Syaihu, Jana Tulfir Daws, dan Hafiz. Menanggapi laporan tersebut di Visi Hukum Bawaslu, Sarulangun, Mudrika mengatakan saat ini belum bisa memastikan apakah benar atau salah karena harus melalui pengujian dan pengungkapan di dalam sidang yang akan dilakukan di Bawaslu, Sarulangun, dimulai Kamis 20 Desember 2018. Kalau melanggar tidak melanggarnya, kita belum bisa sampaikan karena harus diuji di dalam sidang. Nanti di dalam sidanglah akan membuktikan apakah ada pelanggaran atau tidak tentu dengan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang ada. Baru kita fokuskan yang melanggar atau tidak. Kalau sidang pertama besok ini agendanya apa? Agenda sidang pertama besok adalah sidang pendahuluan. Sidang pendahuluan ini untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan material daripada laporan-pelaporan.